Menurut gue selama ini Pak Jokowi dan Mas Gibran itu ya, boleh dibilang sebetulnya menahan banyak langkah-langkah politiknya karena masih dianggap bagian dari PDI Perjuangan dan pihak-pihak yang lain juga belum melangkah, melakukan langkah-langkah politik karena masih melihat Pak Jokowi dan Mas Gibran sebagai PDI Perjuangan tapi dengan dilepas begini, menurut gue konstelasinya sudah sangat berubah Mas Gibran ini saya lihat sebagai salah satu bintang penjuru bintang penjuru dalam politik Indonesia 20 tahun ke depan loh jadi sebetulnya secara kalkulasi politik ini menurut saya sih blunder besar sekali mungkin kalau nggak ada Pak Jokowi di PDI sama sekali 2024 ini mungkin suara PDI lebih rendah lagi loh Pak Jokowi itu bukan merebut, dia itu di merebutkan dia itu tinggal ilhamnya dari mana gitu loh sholat istiqoran dari mana jadi pemilih-pemilih itu belum geser dari PDI ke PSI karena sertifikatnya masih anu, masih PDI dilepasnya Jokowi dan Gibran oleh PDI Perjuangan itu sebetulnya adalah mungkin peristiwa politik yang lebih penting dari peristiwa Pilpres kemarin 3 bulan, 4 bulan sebelum pelantikan Pak Prabowo akan terjadi risafol besar-besaran di mana PDI Perjuangan akan keluar semua Halo sahabat isi, kali ini saya akan membagikan video Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari terbaru saat tampil di podcast Total Politik bersama dua host andalanya Budi Adiputro dan Ari Putra dalam kesempatan itu, Kodari menegaskan bahwa blunder terbesar PDI Perjuangan terbaru yaitu membuang atau menegaskan Presiden Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka bukan lagi anggota PDI Perjuangan hal itu menurutnya akan menjadi momentum penting yang akan merubah arah politik Indonesia ke depan atau dengan kata lain, PDI Perjuangan akan makin terpuruk dan kemungkinan di 2029 tidak lagi mendapat suara signifikan Kodari juga mengingatkan mungkin PDI Perjuangan lupa kenaikan suara PDI Perjuangan di pemiliu 2014 dan 2019 karena faktor Jokowi bisa dilihat dalam sejarah PDI Perjuangan baru Jokowi yang mampu menghantarkan PDI Perjuangan menang Pilpres dua kali karena sebelumnya Megawati kalah dua kali dari SBY di pemilu 2004 dan 2009 tidak perlu lama-lama yuk kita saksikan bersama video berikut ini apakah akan mungkin berubah nih perkibulan-perkibulan ini termasuk Pak Jokowi dan Mas Gibran akhirnya lepas dari PDIP itu perkibulan itu perkibulan atau perkibulan apa? itu langkah politik paling menurut gue itu apa ya kalau kita bicara peristiwa-peristiwa yang membentuk masa depan ya membentuk masa depan Indonesia lima tahun ke depan atau bahkan sampai 20-25 tahun ke depan itu mungkin peristiwanya adalah pernyataan dari PDI Perjuangan bahwa Pak Jokowi dan Mas Gibran tidak lagi di PDI Perjuangan nah kenapa itu penting? karena menurut gue itu mengubah semua langkah-langkah politik ke depan langkah-langkah politik ke depan menurut gue selama ini Pak Jokowi dan Mas Gibran itu ya boleh dibilang sebetulnya menahan banyak langkah-langkah politiknya karena masih dianggap bagian dari PDI Perjuangan dan pihak-pihak yang lain juga belum melangkah melakukan langkah-langkah politik karena masih melihat Pak Jokowi dan Mas Gibran sebagai PDI Perjuangan tapi dengan dilepas begini menurut gue konstelasinya sudah sangat berubah dan kita sudah lihat bagaimana cepat banget ya Partai Golkar langsung merespon dengan mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran adalah keluarga besar dari Partai Golkar O.P.R. Langga yang ngomong ya? O.P.R. Langga yang ngomong itu kan videonya beredar Golkar versi lain juga merasa bahwa punya peluangan juga di Golkar banyak-banyak banyak tokoh-tokoh Golkar yang menyambut dengan gembira ya kemungkinan bahwa Jokowi dan Gibran itu di Partai Golkar dan sebetulnya kalau bicara bicara saham ya balik lagi bicara saham atau bicara langkah-langkah ekonomi catur dong catur? tapi analogi yang kali ini agak susah agak susah ya jadi paling gampang itu dianalogikan dengan saham jadi kan begini Pak Jokowi ini kan adalah tokoh yang sebetulnya masih sangat populer di Indonesia survei terakhir dari indikator kan 77,5% tingkat kepuasannya lalu Mas Gibran Pilpres kemarin dia menarik suara orang muda dia adalah wapres yang masih sangat muda usia 36 tahun lalu kemudian ya 5 tahun 10 tahun ke depan bisa tetap jadi wapres bahkan 10 tahun ke depan bisa jadi presiden untuk periode 10 tahun ke depannya lagi jadi Mas Gibran ini saya lihat sebagai salah satu bintang penjuru bintang penjuru dalam politik Indonesia 20 tahun ke depan loh nah oleh PDI Perjuangan aset yang bagus ini itu dilempar dibuang gitu jadi jadi sebetulnya secara 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 kalkulasi politik ini menurut saya sih blunder besar sekali balik lagi ya soal soal apa tadi peristiwa-peristiwa yang mengubah masa depan Indonesia menurut gue ini salah satu peristiwa yang betul-betul akan mengubah masa depan Indonesia setidaknya secara pertama-tama secara politik tapi apa yang mengagetkan dari berita ini ini sama kayak ini gak Pak SBY dilepas Bumega dulu itu sama gak kira-kira oh beda beda yang tahun berapa nih 2004 2004 tahun 2004 kan berubahan skab juga itu politik Indonesia oh iya iya kan bukan PDI Pak SBY iya tapi Pak SBY bukan bukan PDI kan ini di kabinet betul-betul beda lembaga aja betul-betul beda-beda jadi kalau misalnya begini kalau Pak Prabowo dilepas sama Golkar jadi kalau kalau Pak Jokowi ini bagian dari PDI Perjuangan maka PDI Perjuangan itu akan mendapatkan benefit elektoral ya dari apa dari keberadaan Pak Jokowi di sana mungkin kalau gak ada Pak Jokowi di PDI sama sekali 2024 ini mungkin suara PDI lebih rendah lagi loh dan jangan lupa sebelumnya tahun 2014 itu kan terjadi kenaikan suara PDI tahun 2019 naik kenaikan suara PDI kalau gak salah 2009 itu PDI di angka 14% kalau gak salah itu ini di angka Pak Jokowi udah berjalan dengan PDI PDI masih menang pemilu iya iya kan ada Pak Jokowi di situ kan saya bilang bayangkan kalau tidak ada Pak Jokowi tahun 2024 menurut saya ceritanya bisa berbeda loh tapi kan orang udah tau nih udah agak udah pisah ranjang ini belum cerai secara definitif sih iya kalau tau udah talak tiga lah itu kata elit politik bukan rakyat orang rakyat taunya PDI masih Jokowi karena gimana pun Menterinya masih PDI iya betul betul menterinya Pak Jokowi masih banyak PDI kan gimana pun gitu nah yang kedua bayangkan kalau misalnya Pak Jokowi pada hari ini karena sudah dilepas udah bebas transfer istilahnya free agent udah free agent ya udah bebas transfer udah free agent dan itu diambil oleh partai politik tertentu begitu nah partai politik yang mengambil kan banyak yang mau pada hari ini nah tapi gini Mr. Q ini harus kita luruskan dulu saya lanjutin dulu ya argumentasinya ya perspektif kita soal diambil ini nah kenapa Pak Jokowi yang diambil apa Pak Jokowi yang mengambil nah itu loh ya gini pertama-pertama kan partai politik ini kan ingin ya punya tokoh yang populer tokoh yang kuat baik pada masa kini maupun pada masa depan nah Pak Jokowi kalau ditarik oleh Golkar misalnya atau ditarik oleh Gerindra misalnya maka dia menjadi tokoh yang sampai ya paling gak 6 bulan ke depan masih menjadi pusat perhatian dan menjadi apa pusat dari dinamika kekuasaan yang terjadi di Indonesia oh jadi posisinya Pak Jokowi yang diperebutkan ya kalau menurut saya begitu Pak Jokowi itu bukan merebut dia itu diperebutkan dia itu tinggal ilhamnya dari mana gitu loh sholat istiqoran apa yang mana nih gue iya pasti banyak partai yang ingin Pak Naja kan juga mengatakan bahwa Pak Jokowi dan PAN itu adalah keluarga besar tapi ada yang bilang gini Mr. Q satu partai yang jualan A sampai Znya gulu sampai gilirnya soal Jokowi aja bahkan manifesto partainya adalah Jokowisme aja gak masuk terjungkal parlemen barang ini oh iya kita kan begini itu kan sebetulnya tidak berada pada sebuah ruang hampa ya tergantung juga bagaimana strategi komunikasi berapa panjang waktunya dan seterusnya gitu jadi ya itu bisa jadi satu meskipun ada kenaikan juga di suara ya itu bisa jadi satu contoh tetapi paling tidak begini saya melihatnya Pak Jokowi dan Mas Gibran ini tetap sebagai sebuah aset kalau menjawab pertanyaan yang tadi itu jangan-jangan ya karena belum belum putus tadi hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI jadi loh iya ini ibaratnya akta cerainya udah keluar loh iya jadi pemilih-pemilih itu belum geser dari PDI ke PSI karena akta cerainya sertifikatnya masih masih PDI raya tuh taunya masih PDI dan relawan-relawan Pak Jokowi di PDI kan udah kebuka daftarnya loh iya sertifikat APB PKB-nya ini belum balik namanya masih di sekolah lain aja coba aja uji-coba nih nanti tanpa ada Pak Jokowi lalu ada partai yang mengkampanyekan Pak Jokowi misalnya atau Mas Gibran nanti ke depan mungkin ceritanya agak lain ya tapi kan setiap orang ada masanya setiap masa ada orangnya apakah relevansi Pak Jokowi akan tetap se-relevenan gini ya kalau bicara partai politik ya paling tidak begini pertama Pak Jokowi adalah tokoh yang sangat populer di masyarakat dengan popularitas yang selama ini luar biasa sehingga kita juga bisa berasumsi bahwa popularitasnya itu sedikit banyak akan punya daya tahan yang panjang itu yang pertama tapi yang kedua menurut saya kelebihan Pak Jokowi yang paling hebat itu adalah bahwa daya jelajahnya itu di masyarakat itu sangat tinggi itu sangat kuat itu nah partai Golkar ya misalnya ya partai Golkar itu sudah berganti ke pemimpinan beberapa kali tetapi saya belum ketemu seperti yang Bang Akbar Tanjung belum belum Bang Akbar Tanjung itu daya jelajahnya ke daerah-daerah itu luar biasa Pak Jekal gak kayak gitu menurut saya enggak menurut saya enggak ya pokoknya setelah Pak Akbar Tanjung belum ada yang seperti beliau lagi nah kalau ada Pak Jokowi disana maka bisa jadi bahkan Bang Akbar Tanjung pun bisa dilewatin gitu karena kalau menurut saya ya penglihatan saya Bang Akbar itu dulu rajinnya itu dan kuatnya itu kalau dia datang ke pengurus kalau ke masyarakat gak begitu dan saya pernah dapat satu cerita ya bagaimana Bang Akbar itu agak sering mengajak Bang Ruhut si Tompul pada waktu itu karena Bang Ruhut itu dia memancing antusiasme rakyat lagi top-topnya Bang Poltak ya lagi top-topnya itu dengan sinetron Gerhana dan dicet rambut kuning ini julukan Bang Poltak Raja Minyak itu kan nah Bang Akbar itu membutuhkan figur pendongkrak Votgeters kayak siapa Bang Poltak atau Bang Ruhut untuk menarik crowd kalau ini gak perlu ya gak perlu dia sendiri lebih populer daripada Bang Poltak energi banyak popularity for theater lengkap jadi Bang Raling nih Bang Ruhut pengalaman pengalaman Bang Ruhut dengan Bang Akbar itu diduplikasi oleh Pak Hadi Utomo dan Demokrat dan Demokrat waktu Pak Hadi terpilih jadi ketua umum beliau juga bukan figur yang populer ya bahkan jauh di bawah Bang Akbar kan popularitasnya itu dia jurusnya ajak Ruhut kemana-mana oh iya iya barang sama iya canggih nih barang ini iya 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 baru Tante dia cerita kemarin gini kalau Pak Hadi ketua umum gitu ya datang ke satu daerah lalu masyarakat itu diem gitu anyep siapa orang kan garing banget kan garing banget bang itu fungsinya itu sebelum ada influencer sebelum ada Laffi Ahmad sebelum ada pendahulunya itu kakek moyang ini sama Ruhut si tompul the origin of influencer itu dikumpul dikumpul kemarin ke sini dia iya kalau Pak Jokowi gak perlu kayak begitu dirinya sendiri adalah magnet orang udah kumpul itu dia jadi menurut saya Pak Jokowi ini masih akan sangat-sangat menarik ya termasuk Mas Gibran kan Mas Gibran juga Pilpres kan dikenal banyak orang dan mendapatkan sambutan apalagi nanti jadi wapres punya aura kepemimpinan nasional sepaket gak nanti mas Gibran gak tau ini nanti tergantung partai politik akan melakukan apa dan mengambil langkah-langkah apa Mr. Q tapi kan gini kenapa Pak Jokowi jadi magnet karena memang the presidency institution presidential institution itu presidential institution itu kan memang punya kekuatan to convince nah kalau hari ini kan kalau Pak Jokowi udah bukan presiden lagi dia gak punya belum tentu punya kekuatan to convince menurut gue kemampuan Pak Jokowi bersirkus itu itu lu mau presiden sekarang lihat saya dengan sangat segala hormat Kiai Wak Ruf Amir wakil presiden dengan perangkat yang mungkin agak-agak mirip dapat hype-nya gak ada ya gak bisa juga mengkonversi hal yang sama menurut saya Pak Jokowi itu punya bakat yang luar biasa disana dan gue ingat waktu dia gubernur Jakarta ya dia praktis gak pernah pasang apa baliho gitu billboard seperti yang dapun oleh oleh Fawzi Bowo tetapi justru popularitasnya melejit dengan cara yang sangat luar biasa bukan bukan cuman di Jakarta tapi seluruh Indonesia menembus pelosok-pelosok Indonesia saya ingat waktu itu ketemu dengan Pak Abdul Ghani Kasuba dia gubernur atau calon gubernur pada waktu itu dia menyebut dirinya sebagai Jokowi-nya Maruku Utara kenapa dia menyebut begitu karena kalau dia berkunjung ke pulau-pulau Almarik Utara kan pulau-pulau itu dia ketemu orang di daerah di pelosok-pelosok itu Jokowi-Jokowi jadi melihat itu dia membahasakan dirinya dia sebagai Jokowi-nya Maruku Utara ini cerita pribadi ya jadi saya pun sama dengan Budi bahwa Pak Jokowi itu akan tetap bisa memaintain popularitasnya menurut saya walaupun dia sudah bukan presiden lagi mungkin gak spesial-spesial tapi dalam konteks lawannya Pak Jokowi dalam konteks yang sama itu gak ada yang lain ya ya compare-nya Pak Erlangga apakah bisa Pak Zul apakah oke Cainin apakah punya level yang sama kalaupun misalnya tidak kita anggap aja ini eksperimen politik yang menarik ya eksperimen politik yang menarik ya kita saksikan nih nanti misalnya tahun depan atau dua tahun lagi Pak Jokowi itu akan tetap populer gak seperti dia sekarang ini nah ini ya itu pertanyaan karena kalau kita baca studi-studi Indonesia gitu misalnya ya kayak Benedict Anderson gitu kan menggunakan metafor kekuasaan di Jawa itu seperti cahaya gitu iya kan makin ke pinggir makin redup makin tekan makin terang gitu dikrumuni ya dan ini cahayanya udah gak di Pak Jokowi lagi pulungnya udah ke Pak Prabowo iya itu kan konsep kekuasaan Jawa kan jadi the idea of power in Japanese culture itu lengkapnya bos iya iya power and language itu cara beliau membaca kekuasaan dalam konteks budaya kultur Jawa apakah memang power itu berfungsi dengan cara konsep Jawa itu atau tidak gitu atau kemudian dulu mungkin seperti itu sekarang masih seperti itu atau tidak itu kan kita gak tahu jangan-jangan yang berlaku sekarang ini adalah konsep kekuasaan modern gitu ya konsep-konsep karisma konsep-konsep komunikasi konsep-konsep yang sebetulnya tidak harus pakai kacamata kebudayaan Jawa gitu sebetulnya konsep kekuasaan Jawa yang paling unik dibandingkan dengan konsep kekuasaan luar itu ya selain bahwa itu dari atas bukan dari bawah kan tapi semua konsep kekuasaan zaman dulu begitu dari Tuhan bukan dari rakyat itu gak khas Jawa ya sebetulnya yang khas dari konsep kekuasaan Jawa itu adalah kalau kita balik lagi ke belakang Ben Anderson konsep kekuasaan itu harus bulat gak boleh lonjong gitu makanya di zaman Pak Harto itu semuanya itu gak boleh gak boleh apa gak ada dissenting opinion ya gak boleh ada dissenting gak boleh apa namanya ya organisasi misalnya cuman tunggal mandala kekuasaan apa organisasi wartawan cuman satu gak boleh lebih dari satu oh iya 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 organisasi buru cuman satu kekuasaan itu harus harus bulat gak boleh ada lonjong-lonjongnya nah kalau kita bicara demokrasi di akhir buku si Benedict Anderson bilang and the power is titik penutupan bukunya itu lupa gue the power is by the way bagi yang mau tau pemikiran Benedict Anderson secara utuh ya kan dia nulis macem-macem itu baca bukunya Fedy Hadis jadi Fedy Hadis itu pernah nulis buku pendek yang merangkum semua pemikiran-pemikiran dan tulis-tulisnya Ben Anderson ekstraksi oleh Ben Anderson itu itu gak tau bukunya masih bisa ketemu apa di Tokopedia namun tuh ya Pak Tokopian nah lanjut tunggal kekuasaan itu tunggal kan kalau kita bicara demokrasi kan gak bisa bilang begitu justru kita sekarang ini mengatakan kekuasaan itu gak boleh tunggal-tunggal amat justru dia harus ada harus ada harus ada disentingnya justru dia harus ada oposisinya dia harus ada bedanya gitu karena mekanisme check and balance kemudian mekanisme untuk menghasilkan kebijakan publik yang terbaik ada tesa-antitesa ada dialektika disana dan yang paling fundamental secara sosiologi dan psikologi sosial adalah bahwa seberapapun anda kerja bagus itu gak mungkin memuaskan kepala manusia di Indonesia ini atau kepala rakyatnya begitu banyak jadi tetap yang namanya oposisi itu harus ada di lembaga-lembaga formal seperti DPR gak boleh semua partai politik masuk parlement tapi jalan-jalan oposisinya adalah Jokowi dalam konteks ini karena kalau kita baca misalnya gue ingat lagi pelajaran-pelajaran dari kawan kita di psikologi ini namanya Prof Aten Nama lengkapnya di kampung Sokraten Sokraten bicara soal pemikiran Zok Lekong bahwa kekuasaan itu selalu ada cerminnya ini jadi yang menjadi cerminnya ini yang ngontrol kekuasaan ini jah-jah kan Pak Prabowo akan menjadikan Pak Jokowi itu sebagai kecermin dia kalau dia enggak kalau gue ngeliatnya Pak Jokowi sebagai tandem Pak Jokowi sebagai tandem artinya yang kita bayangkan itu Bu Megawati itu dia jangan-jangan lebih akrab Bu Megawati yang akan jadi cerminnya adalah Bu Megawati PDI Perjuangan bukan Pak Jokowi bukan Pak Jokowi akan jadi tandemnya Pak Prabowo Pak Jokowi akan lebih kuat Pak Jokowi dan itu pertanyaan yang menarik itu termasuk peristiwa-peristiwa yang menentukan masa depan itu menurut saya itu yang sedang kita lihat pada hari ini nah kalau bicara itu pernyataan Pak Prabowo kemarin di PBNU menurutnya penting karena dia dengan tegas mengatakan bahwa satu melanjutkan Pak Jokowi yang kedua dia dulu minta restu dan dukungan dari Pak Jokowi ketika mau maju dan pernyataan-pernyataan beliau terus kemudian sekarang ini panggilannya sudah Mas Bowo bukan mainan lagi diberikan dukungan yang luar biasa sampai sekarang untuk menyiapkan pemerintah yang akan datang sehingga tidak sempat ada vakum menurut gue itu penegasan dari Pak Prabowo bahwa kalau harus memilih antara Pak Jokowi dengan Bu Mega dia pilih Pak Jokowi tapi ini ya saya mau mengambil analogi yang lain nih ini ingat gak dulu waktu pelatih paling sukses Manchester United siapa? Sir Alex Sir Alex Ferguson ketika David Moyes itu di pinggir lapangan sudah jadi pelatih sebagai rezim keberlanjutannya Sir Alex itu dia itu selalu stress bos karena karena distribun ada Sir Alex oh gitu dia selalu ada di bawah bayang-bayang Sir Alex itulah salah Sir Alex pilih oh yes mental mentalitetnya mentalitetnya kurang ya tapi siapa mentalitetnya setara apa? ya harusnya selevel Louis Van Hal langsung misalnya atau Mourinho salah pilih orang gini siapapun cara melihatnya bukan begitu siapapun pengganti Sir Alex pasti akan ditongkrongan Sir Alex iya kan iya kan Sir Alex memang penggemar Manchester United ya dia forever ada di tribun gitu gak mungkin enggak itu kalau memulai untuk bikin gelombang tapi kan dia kan gak cawe-cawe dia kan gak cawe-cawe dia dia tidak gak perlu cawe-cawe levelan Sir Alex tatapan matanya udah geter iya berarti itu saya setuju moyesnya salah gak cukup buat mental ini apakah Pak Prabu akan dimoyeskan enggak itu moyesnya mentalitetnya itu insinuatif itu apa yang mau jadi cara melihatnya bukan begitu kalau ini bicara Manchester United maka kemudian Sir Alex itu akan bersama-sama dengan gak enak David Moyes nanti Pak Prabu dianggap David Moyes lagi dianggap kagal lagi kasih analogi yang lain apa dong anda kan ngasih itu tadi soalnya makanya susah intinya bareng-bareng menemani mengawal Pak Prabowo membantu Pak Prabowo Pak Prabowo ya presiden jadi bagaimana Pak Jokowi perannya nanti kembali kepada Pak Prabowo tetapi menurut gue ini penting juga pernyataan di PBM kemarin termasuk kategori peristiwa-peristiwa yang menentukan masa depan karena pada hari ini kan ada perdebatan apakah Pak Prabowo akan memilih Bu Mega atau memilih Pak Jokowi kalau menurut saya kemarin itu penegasan terutama dalam konteks bahwa ini kan sudah ditetapkan oleh Kepususan MK sudah selesai sudah ditetapkan oleh KPU bahwa menangnya adalah Prabowo Gibran menuju konsolidasi pemerintahan yang akan datang dia jelas-jelas saya bersama dengan Pak Jokowi dan kita tahu juga bahwa Bu Mega pun tidak mau ketemu dengan Pak Prabowo kalau masih istilahnya ada Pak Jokowi kan disitu kan jadi pertemuannya pun juga memang sudah lama tidak terjadi mungkin setahun setengah barangkali sudah tidak ketemu jadi sebetulnya secara alami buat Pak Prabowo itu ya mudah juga memilih bersama dengan dengan Pak Jokowi meskipun Pak Jokowi tidak bisa tidak punya konversi dukungan kursi di parlemen kan kalau menurut saya konversinya Pak Jokowi persepsi kan iya tapi kan pertama kan begini Pak Jokowi kan masih punya dukungan masyarakat dukungan relawan dan seterusnya itu satu tuh penting tuh yang selama ini sebenarnya Pak Jokowi kan memang tidak punya partai partainya kan punya Bu Mega kan nyatanya kuat-kuat aja nah yang kedua yang kedua tadi kita kembali kembali kepada diskusi di depan makanya gue sebut dilepasnya Jokowi dan Gibran oleh PDI Perjuangan itu sebetulnya adalah mungkin peristiwa politik yang lebih penting dari peristiwa Pilpres kemarin iya lebih penting dari peristiwa Pilpres kemarin iya kenapa karena kemarin Pak Jokowi dan Mas Gibran itu tidak dinyatakan sebagai bukan PDI lagi langkahnya itu masih sangat terbatas tapi setelah ini begitu sudah dinyatakan dilepas ini publik sudah melihat yang melepas ini PDI Perjuangan makanya partai politik lain ini sekarang membuka pintu untuk Pak Jokowi oh bukan Pak Jokowi yang melepas PDI Perjuangan saya ulangi yang melepas PDI Perjuangan kemudian partai politik lain sudah menyambut ada Golkar ada PAN kalau Gerindra gak usah diomongin Gerindra kan dari jauh-jauh hari sudah istilahnya membuka ruang kemungkinan bagi Mas Gibran misalnya tapi kan hitungannya ini sebenarnya masyikunya secara di juru kan belum beres maksudku gak ada kita melihat bukti surat dari Ketum dan Zekjen bahwa Pak Jokowi pada hari ini udah gak perlu lagi justru ini lebih penting karena apa ini pernyataan publik pernyataan publik yang kemudian ini akan beredar ke masyarakat kenapa gak diperkuat dengan surat-suratan yang sering banget kalau kita lihat masalah saya pinjam pernyataan Pak Jwe tanya Bu Mega atau tanya Masastro gitu jadi per hari ini kalau kita lihat Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi lalu partai-partai yang sudah masuk itu kan ada PKB ada Nasdem itu sudah lebih dari 70% 72% atau 73% jadi menurut gue sih puzzle-nya ini udah mulai terbentuk udah mulai mengurucut pemerintahnya ke depan pilar-pilarnya itu sudah ketahuan selain Koalisi Indonesia Maju disitu ada Nasdem dan ada PKB dan sementara ini kelihatannya yang bisa dipastikan berada di luar adalah PDI Perjuangan gitu ya pernyataan-pernyataan yang muncul tapi terutama menurut gue ya kita lihat Mas Hasto lah ya sampai hari ini Mas Hasto kan masih keliling terus dengan pernyataan-pernyataannya yang intinya kontra dengan Pak Jokowi dan itu bisa dimaknai sebagai bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan mungkin gongnya kemarin menurut gue adalah ketika Mas Gajar juga mengatakan kalau lihat dari gejala-gejalanya gitu ya atau tanda-tandanya saya lupa kalimat persisnya bahwa ya PDI Perjuangan ini kelihatannya akan berada di luar pemerintahan jadi peristiwa berikutnya yang menentukan masa depan di Indonesia adalah PDI Perjuangan akan menjadi partai oposisi pada tahun 2024 itu sebagai konsekuensi dari pemecatan Jokowi dalam telakutip ya ya bisa satu sisi ya atau dua sisi dari satu peristiwa gitu jadi itu juga dipecat dipecatnya Jokowi atau diberhentikannya Jokowi dilepasnya Jokowi dan Gibran itu dari PDI Perjuangan itu sebagai sebuah sisi lain penanda lain bahwa PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan karena apa karena pemerintahan Pak Prabowo ya pemerintahan Pak Prabowo jelas-jelas dideklarasikan oleh Prabowo sebagai keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu satu tubuh ya dan karena itu ya mungkin saya akan masuk kepada kemungkinan politik berikutnya yang belum banyak dibahas bahwa bukan mustahil atau bisa saja tiga bulan empat bulan sebelum pelantikan Pak Prabowo akan terjadi reshuffle besar-besaran dimana PDI Perjuangan akan keluar semua dan digantikan dengan orang-orang yang berpotensi untuk menjadi Menterinya Pak Jokowi Pak Menterinya Prabowo Gibran lima tahun ke depan lumayan ya buat magang ya ya iya sebagai sebuah proses katakanlah percobaan atau probation ini bisa bisa karena ini secara resmi ya percobaan ini artinya ya barang-barang lo udah mulai iya iya kan saya udah dikeluarin ya berarti ya konsekuensinya anda anu dong harus angkat kaki dong dari rumah ini nah bagaimana menurut kalian apa setuju dengan pendapat M.Kodari yuk komen di kolom komentar sampai jumpa